Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelas 11 IPA SMA Mamedia 1 Senanggung akan menjelaskan tentang perangkat keras pada komputer Selamat penyaksikan Saya mau menjelaskan sedikit tentang perangkat keras Nah perangkat keras itu adalah salah satu perangkat yang terdapat di komputer Bisa kita sebut perangkat keras itu yaitu adalah hardware Nah hardware secara umum yaitu adalah sekumpulan komponen fisik yang ada di dalam komputer Yang tugasnya menyusun perangkat komputer agar komputer bisa berfungsi sebagaimana mestinya Lang Hai, nah sekarang aku mau jelasin tentang macam-macam jenis hardware Nah yang pertama itu ada hardware input Merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk memasukkan data di dalam komputer Yang kedua yaitu proses device Yaitu perangkat yang memproses mengolah data pada komputer Yang ketiga yaitu output Perangkat keras yang pada Perangkat keras pada komputer Yang gunanya untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data yang berasal dari hardware input Yang telah melewati proses dari hardware Jelaskan tentang contoh hardware komputer peserta fungsinya Yang pertama power supply Power supply adalah suatu proses hardware di mana perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya Fungsi dari power supply adalah Sebagai alat yang mampu memberi sebuah suplai arus listrik dalam komputer Yaitu CPU atau disebut sebagai Central Processing Unit Yaitu merupakan komponen yang berupa chip yang memiliki bentuk persegi 4 Sebagai pengendali sebuah proses kerja komputer yang dibentuk oleh komponen-komponen lainnya Fungsinya yaitu untuk mengatur induksi program yang ada pada komputer tersebut Hard disk yaitu komponen yang berupa chip yang isinya platform atau pengeri Yaitu fungsinya sebagai booting pada komputer Dan sebagai media penyimpan dan operator sistem pada komputer Yang kelima PGA Card Yaitu komponen pada hardware yang komputer yang menghubungkan proses grafik dengan peralatan output yang berupa monitor Fungsinya yaitu penghubung dalam peralatan data dalam peralatan output yang berupa layar monitor Yang keenam Short Card Komponen pada hardware komputer berbentuk chipset pada motherboard Yang dipasangkan pada sol PCI di motherboard Fungsinya untuk mengelola segala jenis data yang berupa audio atau suara Yang ketujuh adalah casing Casing adalah tempat letaknya CPU motherboard dan komponen-komponen lainnya Fungsinya sebagai tempat untuk melindungi motherboard, hard disk, dan lain-lainnya 8. Keyboard Keyboard diperlukan alat input Keyboard memisahkan geletan untuk penuh dan anggar 9. Mouse Mouse juga termasuk alat input Mouse kelima untuk menggunakan keyboard 10. Scanner merupakan perang akrasi yang mempunyai cara kerjasama seperti foto komputer Bedanya yaitu, Scanner merupakan hard file menjadi digital file yang diolah ke dalam komputer Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!